musik foto grametri itu capek Karena butuh fokus yang non-stop Di satu sisi Kalau memang hanya seorang fotografi Yang bukan ahli di bidang epigraph seperti ini Itu kita akan sering kehilangan fokus Di titik mana kita terakhir memoto Karena kita nggak ngerti sama sekali Pak Sarah yang terakhir kita foto itu Misalnya kalau di huruf A secara latin Kita ngerti aku tadi sampai di huruf A Nah selanjutnya aku ngerti Huruf setelah A nya itu ini Kalau ini kan nggak sama sekali Jadi fokus kita tuh bener-bener nggak boleh meleng Terus Itu per baris yang sangat detil seperti itu Ke kanan dan kemudian ke bawah Ya itu bener-bener nggak boleh meleng Selama pemotretan Ya selama itu fokusnya Jadi sangat capek Jadi lebih asik motret burung Ya jelas Walaupun harus menunggu seharian tanpa hasil Tuh guys Kenapa sama fotografi terakhir itu? Lama sulit Yuk Nanti kita lihat prosesnya Jadi Mbak Gun itu terkadang menyampaikan juga Monggo Sopo yang mau ikut belajar Ya kan? Ya seperti yang kemarin Mas Wawan Kalau saya mengaminkan kenapa? Ini akan menjadi berkali-kali lipat lebih mudah Jika memang dilakukan oleh anak komunitas yang mengerti fotogrametri Ya seperti saya bilang Kendala saya adalah Saya nggak tahu saya sampai di aksara mana Tapi kalau memang anak komunitas yang sudah paham dengan lebih kurang paham dengan asara-asara ini Mereka tadi akan lebih gampang Itu untuk melakukan ini karena mereka Oh aku tadi sampai di titik ini Nih aku melanjutnya Udah berarti tadi aksaraku yang terakhir ini Nah kalau saya kan bukan melihat ini aksara apa Dan sementara kalau pada saat kita sudah mata terlalu lama di sini Kita memindahkan seperti ini dan balik ke sini Itu kita hilang Hilang fokus Hilang fokus Saya udah nggak tahu tadi sampai di mana Berarti harus bisa aksaranya dong Nah itu dia Makanya kenapa sangat disarankan Memang anak-anak komunitas yang melakukan ini Sangat disarankan Ayo teman-teman belajar fotogrametri Mungkin nggak kok Nanti suatu saat kita adakan workshop untuk fotogrametri Jujur saya memang bukan ahlinya Saya juga belajar dari dasar yang itu juga banyak dibantu bahkun Temuan bahkun seperti apa Kita coba Awalnya itu banyak gagal Dan sampai sekarang itu pun Juga masih ada yang gagal Yang kita sebenarnya belum mengerti 100% Kenapa itu gagal Kita belum mengerti Apakah memang dari softwarenya yang memproses Karena software itu juga sebenarnya bukan dikhususkan untuk ini Tapi untuk pemataan ini kan Aegis kan Yang kontur Kontur tanah Nah apakah itu penyebabnya Atau memang dari cara pengambilan Karena terkadang ada yang kita kira ini Wah gagal Ternyata malah berhasil Yang kita kira ini detil lengkap Ternyata gagal Nah disebelah mana kesalahan itu Sampai sekarang kita belum menemukan kepastian Oh gagalku ternyata disini Itu kita nggak tahu Nah hingga penggunaan antara lensa Murah ataupun mau lensa termahal sekalipun Apakah itu mempengaruhin Kita juga nggak tahu Kalau kita membaca dari Dari webnya yang ini Luar negeri yang melakukan proses API Terhadap benda-benda perubah kalah juga Walaupun Sample yang kita baca itu Bukan merupakan tulisan Tapi objek seperti arca Atau apapun itu Yang notabene itu lebih gampang ya Tidak membutuhkan detil seperti ini Kita lihat spesifikasi kamera Dan lensa mereka itu Bukan yang harus wah Apapun bisa Bahkan sempat saya melihat itu Mereka hanya menggunakan Canon 50mm yang 1,8 Yang itu sangat murah sekali kan Tapi itu mampu memproses itu Kalau dengan menggunakan lensa standar 55 Pernah kami coba Pernah kami coba Pada saat itu Di Borobudur dengan Mas Bram Tapi Mas Bram itu Memberikan sampel relief 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 dan Mas Bram langsung Yang mengambil fotonya Itu sangat simpel Mungkin satu relief Dengan ukuran Satu setengah kali dua meter ya Mungkin ya Itu paling hanya Sembilan atau dua belas jepretan Diproses langsung di tempat Jadi Nah berhubung memang Reliefnya ya Tetap Jelas Ukiran tulisan pahatan Seperti ini Aksara Kebanyakan merupakan objek Soalnya kalau hanya objek seperti ini Mungkin kalau orang luar negeri Yang memang mereka Memang punya Dana khusus besar Ya mereka gak sulit-sulit Mungkin hanya beli kamera yang banyak Kemudian dipasang Berputar sekali cekrek Cekrek jadi Perlu modal tadi ya Ya itu sangat perlu modal Tapi kalau memang mereka hanya satu kamera Ya Bukan segi Gear Yang mahal Enggak Enggak harus Jadi Saya merasa bahwasannya Ini Bisa dilakukan siapapun Gear gak harus mahal Lensa gak harus mahal Itu juga bisa Nah apakah itu Pengaruh ke Hasil Apakah Tulisan ini bisa dipacat Atau gak dengan Lensa yang biasa Nah itu saya gak berani jawab Oh bisa kok Enggak belum tentu Makanya kenapa Digunakan Makro juga Untuk Membackup Supaya itu Lebih detail Tapi dengan konsekuensi Ya File yang Sekudang Itu frame diambil tadi segini Di layar kamera Perpindahan Pergeserannya Secara teori Itu harusnya Ngambil 80% Kesini Eh 20% Kemakan disini Jadi Ini misalnya 100% 20% Itu perpindahannya 20% Secara teori Kenapa Tanya Tapi Itu secara teori Kalau kita pratek ya Enggak mungkin tepat Gitu loh Jadi Kira-kira kita Kalau saya ngambilnya Itu biasanya Yang menurut saya Itu merupakan Satu huruf Yaitu persatu Karena nanti disini Di kamera sendiri Itu ada masalah Pada saat Kamera miring Seperti ini Depth of view Dia Yang itu fokus Itu hanya di Satu garis Lurus vertikal Sebelah sini Dan sebelah sininya Itu ngeblur Makanya kenapa 20% itu Butuh seperti itu Ini lensanya Makro Untuk yang ini Dipakai makro Enggak harus makro Si sebenarnya Cuman ini hanya Mau diusahakan Detailnya Jadi kalau makro Lebih mendetail Berarti kalau Ini berapa baris ini Berarti ini full Berarti Setiap baris ini Fotonya berarti ya Per satu baris Itu dengan Kalau disini Kami biasanya Ngambil dari Satu baris Itu pengambilan sudut Yang itu ya Kita perkirakan Enggak terlalu Miring juga Seperti ini Tapi kita seperti 45 derajat Terus Sisi depan Sama sesisinya Jadi satu baris Itu ada pengambilan Tiga sisi Kalau memang Mau lebih Detail lagi Misalnya dari Sangat Segini Kemudian begini Kemudian begini Kemudian begini Enggak masalah Monggo Yang menjadi masalah File menjadi lebih banyak Prosesnya menjadi Sangat berat Oke Paham Paham Mbak Baris keduanya Ini yang sebelah mana Ini atau ini Ini ya Nah Masalahnya Itu kan Ini sebetulnya Ada dua prasasti Ada dua berita Nah Beritanya Beritanya Yang satu Itu habis Sampai sini Berita yang Yang pertama Itu habis Sampai sini Nah Terus Dari sini Ke bawah Itu berita yang lain Nah Jadi ini Ini baris kedua Tiga sisi Tapi ini Ini baris kedua Ini baris kedua Ini per baris Per baris Tiga sisi Dia Tiga 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 Oke, 35 Sake 34 Terus saking Pas niki waw Tekan Tekan 34 Saking berikut Teng berikut Oke Teng pacok-pacok Oke 6 Dua Teng caking Riko atau Riki 19 1 Teng caking 41 Kalu Teng ngandak 4 5 5 5 3 5 5 6 6 6 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati